Menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta, pada hari minggu lalu, jajaran pelatih Persis Solo mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Yaitu tim Persis Solo resmi mencoret dua pemain asing mereka, yaitu Gerard Artigas dan Aaron Evans. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh pelatih kepala Persis Solo Jackson F. Thiago. Dalam sesi jumpa pers, jelang laga lanjutan Liga 1 pekan kedua antara Persija Jakarta melawan Persis Solo. Pelatih kepala Persis Solo mengatakan bahwa Gerard Artigas dan Aaron Evans bukan sengaja tidak dibawa oleh tim untuk melakoni laga tandang. Melainkan manajemen Persis Solo dan kedua pemain asing itu, sudah mencapai kesepakatan bersama untuk saling berpisah. Jajaran tim pelatih Persis Solo merasa kecewa dengan performa Aaron Evans dan Artigas. Pada pertandingan Perdana Liga 1 saat Persis Solo dikalahkan Dewa United dengan skor 3-2. Pada laga Perdana Persis Solo tersebut, Gerard Artigas berhasil menyumbang satu gol untuk Persis Solo, yang dicetak pada menit ke-22 babak pertama. Sedangkan Aaron Evans justru melakukan gol bunuh diri pada menit ke-65 babak kedua. Kedati berhasil menyumbang gol untuk Persis Solo, Gerard Artigas secara keseluruhan dianggap tidak bisa mengangkat performa tim. Pelatih Jackson F. Thiago mengaku jika melepas kedua pemain asingnya tersebut adalah keputusan yang tepat. Jackson F. Thiago menambahkan Persis Solo akan memanfaatkan jendela transfer yang masih dibuka sampai tanggal 4 Agustus untuk mendapatkan pengganti Artigas dan Aaron Evans. Tetapi Jackson F. Thiago enggan mengungkapkan siapa pemain yang menjadi incarannya. Sebelumnya Persis Solo dikabarkan tertarik mendatangkan pemain timnas Indonesia yang bermain di klub Parsif Bandung yaitu Mark Klok. Namun Jackson F. Thiago enggan mengomentari hal tersebut. Seputar isu Mark Klok akan bergabung ke Persis Solo, Jackson F. Thiago mengatakan bahwa ia belum mendapat kabar apapun dari manajemen Persis Solo.